Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Inspektor Geekamp Oke teman-teman semuanya Jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Geekamp untuk Realme 7i Seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Geekamp Oke langsung saja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian masuk ke dalam pin komentar video ini Kemudian kalian klik link Geekampnya ya teman-teman seperti ini Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Mediafire Oke langsung saja kita download seperti ini Sambil menunggu proses downloadnya selesai kita balik lagi Kemudian kita klik link confignya Oke kita download juga confignya ya teman-teman Langsung saja kita download Oke jika sudah selesai kita lanjut untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman Kemudian kita aktifkan loncengnya semua Agar nanti setiap saya upload konten baru kalian masuk pemberitahuan dari channel ini Oke kita lanjut untuk langkah yang ketiga Nah untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi Geekamp yang sudah berhasil download tadi Kemudian kita tunggu sampai proses penginstalan Geekampnya selesai Oke jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi Geekampnya Maka tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman Kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia Geekamp ini kita 2.0 yang belum kita pasang config Kita lanjut untuk cara pemasangan confignya atau untuk cara yang keempat ya teman-teman Kita klik icon yang ada di atas itu Kemudian kita klik icon gear Lalu kita scroll ke bawah kita pilih konfigurasi Kemudian kita klik simpan ya teman-teman Ini bertujuan agar memunculkan folder Geekamp Oke jika sudah langsung aja kita back Kita masuk ke dalam file manager Kemudian kita cari folder config yang sudah kita download tadi Kita tahan lama seperti ini kemudian kita klik salin kita pindahkan ke folder Geekamp Kemudian config 7 kita klik salin disini Oke jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi Geekampnya Kemudian kita ketuk 2 kali disamping tombol shutter seperti ini Lalu kita pilih konfig yang sudah kita pindahkan tadi Kemudian kita klik kembalikan Jika sudah ada beberapa fitur disamping Seperti fitur auto infinity 2 meter selfie dan makro Maka confignya sudah berhasil kita pasang Dan Geekampnya sudah siap untuk kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Geekamp dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Geekamp